Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Saya para dari SDR Semarang Surabaya Nama ini saya akan berjalan Saya akan membantu hari ini Dengan ibupul kejujung Dahulu ada kerajaan Bernama Sari Rumah Tanjung Yang dipimpin oleh Syabu Kik Siman Dia memperliki Tujuh orang putri yang sangat cantik Seperti Dengan sebutan putri buju Putri Bungsu yang bernama Mayang Sari Adalah putri tergantik Di antara penenang saut naranya Putri Mayang Sari Dikenal juga dengan nama Mayang Ngurai Selalu ketika Peti putri manis untuk rumah Mereka Tidak menyadari bahwa Pangeran Empang Tuala Sudah menginginkannya Dari Balik Semak-Semak Sang pangeran Sang terpesona Melihat penyakitan Saat-saat Pangeran Empang Tuala Pangeran Empang Tuala Pangeran Empang Tuala Menerima Menerima Pangeran Empang Tuala Pangeran Empang Tuala Orang Raja Orang Raja tak bisa menerima Sang pangeran Segera memberitakan Pasukannya Untuk menyerah Kerajaan Sari Bunga Tanjung Maka Pertempuran Antara Kedua Kerajaan itu Terdapat Dielapkan lagi Pertempuran Yang terjadi Sangat Pasukan Pangeran Empang Tuala Sudah 3 bulan Lalu Tetapi Perempuan itu Tak kunjung Resai Setelah Setelah Memasuki Bulan ke-4 Rakyat Teknik Seri Bunga Tanju Banyak yang tewas Dijaritakan Bahwa Pasukan Pangeran Empang Tuala Juga sangat Gerti Menghadiri Ketempuran itu Pasukan Sang pangeran Distirahat Dan Berhitung Berhitung Di bawah Ketempuran Dapau Dijir Dijir Sungai Umar Menjelang Malam Secara Dibetika Pasukan Pangeran Empang Tuala Tertimpa Dibetika Dibetika Dapau Yang satu Dibetika 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 Melihat Kenyataan itu Sang Pengarang Memerintahkan Pasukannya Sekarang Tular Dan Dibetika 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 Bukal makanan anaknya hanya cukup Untuk tiga bulan Sedangkan peperangan terjadi selama Empat bulan Ratu Cik Sima jatuh sakit Tentang lama kemudian yang meninggal dunia Dari cerita ini Masyarakat Lumai menyatakan bahwa Nama kota Lumai diambil dari kata Lumai Seperti yang pernah di ucapkan Sepaneran empat kuala Sekian dulu membaca nyaring dari saya Sampai jumpa